Tapi tidak apa kita semprot saja atau kita spray saja memakai insektisida buatan ini Nah setelah berapa menit sahabat saya temukan hama ulat disini ya Hama ulat pemakan daun dan langsung mati pada tanaman jambu ini setelah kita mencoba racikan ini sahabat ya Nah sekarang saya akan mencoba mendekati dari hama ulat ini apakah benar mati atau tidak sahabat Setelah kita spray memakai insektisida tersebut untuk hama ureng pada tanaman padi maupun hama ulat pada tanaman padi Nah ini dia sahabat, nah langsung jatuh sahabat ya Begitu kuatnya dari pesticida ini sahabat ya, langsung tergeletak seperti ini Nah ini adalah solusi pesticida yang begitu mahal sahabat ya Untuk tanaman kita termasuk untuk tanaman padi untuk membasmi hama pada tanaman tersebut Untuk membasmi hama ureng untuk tanaman padi maupun hama ulat untuk tanaman padi juga sahabat ya Kita tidak perlu membeli insektisida yang begitu mahal Cukup memakai bahan racikan ini sudah mampu membasmi hama ureng sahabat ya Untuk tanaman padi maupun hama ulat pada tanaman padi Nah pesticida atau insektisida pembasmi hama ini sahabat ya khusus untuk tanaman padi Tidak untuk tanaman lainnya termasuk untuk tanaman cabai Sangat bahaya sahabat ya, karena tanaman padi itu sangat kuat dan rentan banget dengan memakai insektisida ini Penyeprean kita lakukan di bawah pohon padi sahabat ya Agar tanaman padi kita itu bebas dari hama ureng dan hama ulat Hama ureng pada tanaman padi maupun hama ulat pada tanaman padi Nah ini dia sahabat, nah langsung jatuh sahabat ya Begitu kuatnya dari pesticida ini sahabat ya Langsung tergeletak seperti ini Nah sahabat bisa mencoba pesticida ini untuk tanaman padi sahabat Nah ini tidak ada pergerakannya Oke kita akan lihat semut yang begitu banyak barusan sahabat ya Nah ini semut juga langsung mati setelah terkena dari insektisida racikan tersebut ya Ini kita tidak perlu membeli pesticida Kalau sahabat selalu menyepre memakai bahan ini itu hama ulat dan hama ureng pada tanaman padi bersih Seperti ini Nah sahabat bisa lihat ini hampir tidak ada semutnya hampir berjatuhan ke bawah sahabat ya Setelah kita sepre memakai insektisida tersebut Nah disini juga ada hama ulat pemakan daun sahabat ya Yang menempel seperti ini juga ikutan mati setelah terkena racikan ini sahabat ya Wow saking dasarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya OGGD Sahabat sekarang saya akan berbagi racikan insektisida ya Nah racikan ini bisa sahabat pakai ya Untuk menyepre untuk tanaman padi sahabat sekali seminggu Dan sampai hama tersebut mati Oke untuk bahan yang kita gunakan Disini pertama kita gunakan garam sahabat ya Nah garam ini ada campuran bahan lainnya sehingga hasilnya akan maksimal sahabat Garam yang kita gunakan adalah garam yang lembut Bukan garam kerosok sahabat ya Sekali lagi garam ini juga bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi kita sahabat ya Karena terkandung NACL pada garam ini Oke untuk dosis dan ukurannya Sahabat yang perlu ketahui adalah 1 liter itu kita kasih 1 sendok sahabat ya Nah 1 liter kita kasih 1 sendok dari garam lembut ini Nah ini sudah 1 sendok sahabat ya Nah sudah cukup sahabat ya Tidak usah lebih maupun tidak kurang sahabat ya Untuk bahan tersebut Nah ini adalah solusi pesticida yang begitu mahal sahabat ya Untuk ke tanaman kita termasuk untuk tanaman padi Untuk membasmi hama pada tanaman tersebut Nah setelah kita masukkan bahan ini Langsung kita masukkan air sahabat ya Karena disini kita perlu mencairkan dari bahan ini sahabat Agar hasilnya lebih maksimal dan tercampur rata Karena emang garam ini agak susah larut Oke setelah kita campur adukan seperti ini sahabat Setelah ini sahabat Nah ini sudah tercair rata ya Nah baru kita menggunakan bahan yang kedua Disini kita cukup menggunakan 2 bahan Yaitu nah ini dia sahabat Daya ya Daya yang kita gunakan disini adalah sabun pencuci pakaian sahabat ya Sebenarnya untuk daya ini lebih beracun Dan sanggup membasmi tanaman sahabat Kalau dosisnya itu tinggi Dari itu yang saya bilang dari awal video Khusus kita gunakan untuk tanaman padi Karena tanaman padi itu lebih kuat Terhadap semprotan daya ini sahabat ya Nah kita cukup pakai 1 sendok saja Dan jangan gunakan untuk tanaman capek Karena tanaman capek kita itu bisa gosong sahabat ya Nah itu hindari Kalaupun sahabat mau mencobanya silahkan dengan dosis rendah Untuk ke 1 tinggi sahabat bisa gunakan untuk tanaman cabai Itu 2 sendok saja sudah cukup Itu sahabat ya Nah ini sudah tercampur rata sahabat ya Kalau sudah homogen atau tercampur rata Garam bersama daya tersebut sahabat ya Nah ini dia Baru kita langsung aplikasikan ke tanaman kita Untuk dosis dan ukurannya seperti yang saya bilang itu 1 sendok per liter air Nah kalau 1 gendongan semprotan Itu ada yang ukuran 14 liter Ada yang ukuran 16 liter Silahkan sahabat pakai 5 sendok sahabat untuk dayanya ini Dan untuk garamnya itu Tambahkan menjadi 6 sendok sahabat Per tanki Untuk dosis dan ukurannya Dan spray ke tanaman padi itu Dengan kasar sahabat ya Atau seperti air hujan Agar hama tersebut langsung tersiram rata ke hama tersebut sahabat ya Jangan spray kabut Karena untuk penyepraian kabut Itu hasilnya kurang maksimal Itu menurut pengalaman saya Untuk membasmi hama warang Untuk tanaman padi maupun hama ulat Untuk tanaman padi juga sahabat ya Oke disini kita akan Masukkan ke dalam 1 wadah Yang berukuran sprayer Kita 1 liter sahabat ya Nah kita masukin aja semuanya Untuk kita uji coba Penyepraian Untuk tanaman cabai Untuk tanaman jambu sahabat ya Nah kalau sahabat yang mau membasmi hama ulat Untuk tanaman jambuartal pohon Bisa sahabat menggunakan bahan ini Itu aman sekali Nah setelah kita masukkan seperti ini Sahabat jangan lupa memakai perekat Disini kita gunakan perekatnya itu Cukup setengah sendok saja sahabat ya Untuk 1 liter Nah ini Kalau untuk 1 gendongan seprotan Sahabat bisa gunakan 2 sendok dari mama lemon ini Sebagai perekat Untuk agar hama warng yang kita spray itu Langsung menempel pada tubuh hama tersebut Sehingga entar langsung tergeletak mati Silahkan sahabat praktikan Dan coba di tempat sahabat-sahabat masing-masing ya Dan disini Saya dari awal video Saya sudah spray ya Malum dari penyepraian barusan Hama ulat ini Emang saya tidak spray Sehingga saya tidak sempat memvideokan Tiba-tiba ternyata ada hama ulat yang sudah mati Disini ya sahabat Nah ini Saking ampuh dari Insektisida atau pesticida Buatan itu sendiri Buatan kita ya sahabat Ini solusi untuk pesticida yang begitu mahal Ingat untuk dosis dan ukurannya Pergendongan seprotan Untuk garam itu sahabat bisa gunakan 4 sendok Dan Maksud saya 4 sendok untuk daya tersebut Dan untuk 1 gendongan seprotan garam tersebut Kita gunakan 6 sendok garam Dan 4 sendok dari daya tersebut Sehingga kinerja yang dari racikan pesticida itu Akan bekerja secara maksimal sahabat ya Nah silakan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing Nah itu dia Nah itu dia sahabat ya Semoga bermanfaat Silakan klik video yang ini Berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh